Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tasik Malaya hingga saat ini baru mencapai 10% dari jumlah warga 1,8 juta jiwa. Berbagai percepatan dilakukan seperti pelaksanaan vaksinasi masal di setiap puskesmas kerta lembaga, baik pemerintahan maupun swasta. Program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tasik Malaya baru mencapai 10% atau 141 ribu jiwa lebih dari total 1,8 juta jiwa penduduk Kabupaten Tasik Malaya. PLT Sekretaris Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasik Malaya Atang Sumar dimengatakan. Untuk mensukseskan program vaksinasi, Pemkap saat ini gencar melakukan vaksinasi untuk lansia dan umum yang dilaksanakan di berbagai tempat termasuk di seluruh puskesmas Kabupaten Tasik Malaya. Vaksinasi kita sudah melakukan vaksinasi seluruhnya ya, dari mulai NAKES, TMI, PORI, ASN ya, totalnya ini 141,8 juta ribu orang. Berapa persen di kata-kata Pak? Berarti kita baru berapa persen ya, tinggal di kalikan saya, 10% kurang ya Pak? Kurang, kalau 1, kita kan 1,8 juta, 1,8 juta, nah 7, taruhlah 70% itu 1,2, berarti tadi kita baru berapa? Jadi, 141 ada, 10% lebih kita secara total. Atang menambahkan, terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk warga di rentan umur 12 hingga 18 tahun, belum bisa dilaksanakan di Kabupaten Tasik Malaya. Hal tersebut lantaran belum adanya dropping vaksin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Janto Supriyat Naradar TV melaporkan.